Selamat berjumpa dalam program acara Mutiara Iman Katolik. Bersama saya, Pastor Stephanus Estatora Harjo, PR. Kali ini saya ada di kompleks Taman Doa, Ratuning Katenterman Lankar Harjan, yang ada lokasinya di Gantang, di Sawangan, masuk dalam parogi Kristoforus Banyutemumpang di Magelang. Dari tempat ini saya ingin mengucapkan kepada Anda semua para pemirsa, selamat Natal tahun 2019 dan selamat menapaki tahun baru 2020. Hari ini adalah edisi pertama Mutiara Iman Katolik di tahun yang baru ini. Harapannya semoga kita senantiasa mendapatkan berkah-berkah yang baru juga. Hari ini hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, Liturgi Gereja merayakan Hari Raya Tiga Raja, atau sering disebut sebagai Pesta Penampakan Tuhan, atau juga disebut Hari Minggu Epifani. Kita mendengar di dalam bacaan Injil Liturgi Ekaristi hari ini, kisah tentang ketiga orang macus dari timur yang datang menyembah Tuhan dengan membawa persembahan. Yang nanti akan kita rumpukan bersama-sama dari Injil Matius pasal yang kedua ayat satu sampai dengan ayatnya yang kesebelas. Tema permenungan Mutiara Iman Katolik pada malam hari ini adalah Persembahan Hati Sang Sahabat. Apa dari tema ini yang dimaksud dari darinya? Persembahan hati dari sang sahabat, yaitu Yesus, yang mempersembahkan hatinya hidupnya bagi manusia dengan kelahiran di tengah-tengah dunia. Tetapi juga persembahan hati untuk sang sahabat, yaitu persembahan dari ketiga raja, ketiga sarjana yang kita rayakan pada Pesta Penampakan Tuhan ini. Kita bersama-sama akan merenungkan, menggali, mendalami bersama-sama makna dibalik hari raya dan Pesta Penampakan Tuhan ini di dalam season-season berikutnya. Kita akhirnya sejenak, sesaat lagi Mutiara Iman Katolik, segera akan kembali. Para pemirsa yang terkasih, Anda masih bersama dengan saya dalam program Mutiara Iman Katolik dengan tema Persembahan Hati Sang Sahabat. Para pemirsa, saya ingin mengingatkan sebuah kisah atau legenda Romawi yang mengatakan bahwa ada seorang dewa yang bernama Dewa Janus. Atau sering juga menyebutnya Dewa Janus. Dewa Janus ini memiliki istimewaan, dia memiliki dua wajah atau dua muka. Satu di bagian depan dan satu di bagian belakang. Oleh karenanya, Dewa ini memiliki istimewaan sekaligus bisa melihat ke depan dan sekaligus bisa melihat ke belakang. Oleh karenanya, konon nama bulan Januari ditempatkan sebagai bulan awal dari seluruh tahun itu berasal dari nama Dewa Janus ini. Karena pada saat kita memasuki bulan Januari, kita sekaligus bisa melihat kembali perjalanan waktu di masa lampau kita di tahun yang sebelumnya. Oleh karenanya itu, di kesempatan awal bulan di Januari ini juga kesempatan bagi kita untuk bersama-sama melihat masa lampau kita, tahun lalu kita, dengan aneka macam peristiwa dan pengalaman hidup yang kita alami. Ada tentu pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga ada pengalaman-pengalaman yang tentu penuh perjuangan, bahkan juga membuat kita harus berjuang menerita. Tetapi, yang terpenting adalah pengalaman-pengalaman yang mungkin penuh perjuangan itu menjadi bahan refleksi bagi kita untuk menata kehidupan yang lebih baik. Demikian juga pengalaman-pengalaman keberhasilan, berkah-berkah yang kita terima di masa lampau, hendaknya semakin membuat kita bersemangat di dalam hidup dan juga bersemangat untuk bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, para pemirsa yang terkasih, semoga mengawali tahun baru, tahun 2020 ini, kita boleh mengawalinya dengan berpekal atas pengalaman-pengalaman di masa lampau. Pengalaman-pengalaman kegagalan menjadi pembelajaran bagi kita untuk memulai sesuatu yang baru dan tidak jatuh kepada lubang yang sama. Dan pengalaman-pengalaman indah, pengalaman baik, semoga tidak menjadikan kita sombong, membusungkan dada, tetapi kita semakin rendah hati dan bersyukur bahwa itu juga karena penyertaan Tuhan. Nanti kita akan bersama-sama belajar dari ketiga orang majus atau sarjana dari timur yang membawa bahan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud persembahan hati mereka untuk memasuki menapaki hidup yang baru. Maka mari kita berpersembahan kita kepada Tuhan, tentu persembahan itu adalah niat-niat bayi kita, niat-niat luhur kita, agar di tahun yang baru ini berkah Tuhan semakin melimpah untuk kita dan kita juga menyalurkannya kepada sesama dan saudara-saudari kita. Kita akan beri sejenak, sesaat lagi program Mutra Iman Katolik segera akan kembali. Jangan kemana-mana. Para pemirsa yang terkasih, kembali Anda bersama dengan saya dalam program Mutiara Iman Katolik malam ini dengan tema Persembahan Hati Sang Sahabat. Di dalam session yang sebelumnya, saya mengatakan bahwa tahun yang baru menjadi kesempatan kita di bulan Januari ini untuk melihat masa lampau kita. Dan banyak pengalaman di mana kita sungguh di dalam perjalanan itu mengalami sekali lagi kegagalan, tetapi toh kita tetap masih mampu untuk bangkit dan berjuang. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menopang langkah kita, baik pada saat kita mengalami keterpurukan barangkali, maupun juga kita mengalami kepayahan. Ada sebuah kisah, seorang bermimpi, dia berjalan bersama dengan Tuhan di sebuah pantai, berjalan berilingan bersama-sama. Ketika ia melihat kembali perjalanan itu, dia melihat bahwa ada empat tapak kaki, dua milik dia dan dua milik Tuhan tentunya. Tetapi pada suatu ketika, dia melihat bahwa hanya ada dua tapak kaki, yang dua tapak kaki lainnya hilang. Dan ia sadar pada saat itulah dia sedang mengalami pergulatan hidup. Maka dia kemudian protes kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ketika sedang mengalami kepayahan hidup justru hanya ada sepasang tapak kakiku dan engkau tidak pernah membantuku? Tuhan tersenyum dan mengatakan, Anakku, pada saat itulah ketika engkau sedang kepayahan, engkau sedang mengalami perjuangan, akulah yang menopang engkau. Dan dua tapak kaki itu adalah tapak kakiku yang senantiasa mendukungmu. Para pemirsa, itulah Tuhan yang senantiasa menopang kita. Tuhan yang senantiasa meneguhkan kita, yang terkadang kita lupa bahwa kekuatan itu datang dari Tuhan. Pada kesempatan ini juga saya ingin membacakan sebuah kisah yang menjadi tema utama dari peristiwa hari ini, yaitu peristiwa persembahan hati para ketiga orang majus. Yang iatan, saya juga ditopang oleh Tuhan, yang sebelumnya, walaupun mereka tidak menyadari dan belum mengerti, bahwa itu Tuhan yang memanggilnya. Saya ambil bacakan dari Injil Matius pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, Dimanakah dia Raja Orang Yehudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias itu dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem, tanah Judea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta pendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu amas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Para pemirsa itulah perjalanan ketiga orang majus yang pada akhirnya menyembah Tuhan. Kita akan merenungkan, mendalami, memaknai, dan mengupasnya di dalam season berikutnya. Kita lihat sejenak, sesaat lagi mutir iman katolik, segera akan kembali. Para pemirsa yang terkasih, kini saya berada di depan Gua Maria yang ada di bagian dari Kompleks Taman Doa Maria Ratuning Katenterman, Lankara Harjan di Gantang, Sawangan Magelang ini. Mari kita lanjutkan permenungan kita dengan tema Persembahan Hati Sang Sahabat. Dalam season sebelumnya, tadi kita telah membaca Injil Matius Pasal 2 Ayat 1-11 kisah tentang ketiga orang majus. Kitab Suci tidak pernah menyebut sebetulnya jumlah dari orang majus itu. Tetapi memang disebutkan bahwa mereka membawa persembahan dengan tiga jenis. Mas, Kemenyian, dan Mur. Kitab Suci juga tidak pernah juga menyebut siapa orang majus yang datang ini. Tetapi legenda pernah mengatakan bahwa mereka bernama Melchior, Gaspar, dan Baltasar. Tapi yang terpenting adalah mereka adalah orang-orang majus yang datang dari timur. Kata timur mau menegaskan bahwa dia bukan berasal dari kaum Israel atau bangsa Yahudi. Kata timur mengatakan bahwa mereka datang dari luar yang dahulu disebut sebagai non-Yahudi atau kafir. Mengapa mereka datang mencari Tuhan? Memang mereka memiliki talenta yang namanya ilmu perbintangan. Dan karena dituntun oleh bintang itu maka dia sampai kepada Tuhan dan membawa persembahan dan yang terpenting akhirnya ia menyembah Tuhan. Yang lebih penting lagi adalah sebetulnya Herodes meminta agar mereka datang dan kembali kepadanya. Herodes berpura-pura. Dia ingin menyembah raja itu. Tapi sejatinya hati kecil Herodes adalah tidak boleh ada raja lain. Kalau ia diberitahu pasti sudah dapat dinyatakan dia akan membunuh Yesus. Karenanya ketika orang majus tidak pernah kembali kepada Herodes atau tidak pernah melewati jalan yang lama. Inilah yang namanya pertobatan. Inilah yang menama percaya kepada Tuhan. Bahwa ia tidak akan pernah mengulangi jalan yang lama. Mengulangi dosa yang lama. Dan dia akan memulai jalan yang baru. Para pemirsa hadirnya ketika orang majus dari luar bangsa Israel menegaskan bahwa Yesus pun juga hadir bukan untuk sekelompok orang. Tapi dia hadir untuk semua orang. Siapa saja. Maka ia dikatakan menjadi sahabat bagi semua orang. Menjadi sahabat bagi siapa saja. Kita masih ingat tema Natal Desember 2019 yang lalu. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Para pemirsa di belakang saya ada Gua, Gua Maria. Kemarin ketika kita merayakan Natal di setiap gereja dibuat rangkaian entah itu kandang Natal atau Gua Natal keduanya sama. Terpenting adalah kandang dan Gua itu tak berpintu. Tuhan yang ada di dalam kandang dan Gua itu yang dibaringkan di tempat makanan hewan ia tak berpintu. Artinya apa? Ia terbuka bagi siapapun. Dan ingatlah siapa yang ada di tempat di mana Tuhan dilahirkan. Bukan orang-orang bergelar tinggi bukan para pejabat agama Yahudi tetapi adalah para gembala orang-orang kecil bahkan sekelompok kawanan domba gembalaan mereka. Tuhan hadir untuk siapa saja. Semoga kita pun juga boleh mendapatkan rahmat agar kita boleh meneladan dan mewarisi apa yang menjadi teladan Tuhan. Hadir untuk siapa saja. Hadir untuk semua orang. Tidak membeda-bedakan dan mengelompok-lompokkan. Sebagai mana orang-orang warisi orang-orang Yahudi yang merasa diri sebagai kelompok elit kelompok kusyuk sebagai yang mendapatkan keselamatan secara istimewa. inilah makna dari mengapa orang-orang majus itu datang kepada Tuhan dan mengapa Tuhan menerimanya. Semoga datangnya para majus kepada Tuhan ini mengajak kita semua untuk membuka diri kepada siapapun dalam hidup kita sehari-hari. Karya kita pelayan kita tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat kelompok agama suku asal-usul tapi kita melayani untuk semua dan bagi kebaikan semua. Kita masih akan melanjutkan sebagai pemuncak dan penutup dari program kita pada sesen berikut kita lihat sejenak saat lagi muter iman katolik segera akan kembali. para pemirsa yang terkasih kita tiba pada saat kita akan mengakhiri program muteri iman katolik kita di penghujung sesen ini saya masih dari lokasi Taman Doa Maria Ratu Nengka Tenterman Lankara Harjan yang ada di sebelah belakang saya ini ada seorang ibu yang sudah menjanda ia merayakan hari ulang tahunnya ia hidup sendiri dan ketiga anak-anaknya hidup di luar kota hidup dengan sukses dan berhasil dalam ekonomi pada setrekan orang tahun ketiga anaknya mengirimkan hadiah yang pertama ia memberikan sebuah hadiah yakni rumah yang amat besar amat mewah dengan kamar-kamar yang banyak dilengkapi dengan perabot yang indah-indah dan tentu saja dilengkapi dengan pendingin AC yang amat menyejukkan orang yang kedua atau anak yang kedua mengirimkan sebuah mobil dengan harga yang juga cukup mahal ingin dipersembahkan kepada ibunya agar memperlancar bagi ibunya untuk pergi kemanapun dan anak yang ketiga dia mengirimkan seekor burung beo yang sederhana setelah perayaan ulang tahun selesai kemudian sang ibu ini mengirim surat kepada ketiga anaknya yang telah memberikan hadiah kasihnya kepada yang pertama yang memberikan rumah dia mengatakan seperti ini nak terima kasih engkau telah mengirimkan memberi mama sebuah rumah yang besar tetapi mama maaf tidak bisa meninggali tempat itu karena terlalu luas dan besar dan aku sendiri tinggal dan tidak bisa merawatnya dengan jumlah ruangan yang begitu banyak aku lebih senang tinggal di sebuah rumah kecil cukup satu kamar untukku kepada anak kedua yang mengirimkan mobil mewah ia pun mengucapkan terima kasih tapi sambil juga meminta maaf bahwa ia tidak bisa menggunakannya karena ia tidak suka berpergian kemana-mana lebih menikmati kedamaian di rumah dan kepada yang ketiga dia mengucapkan terima kasih dan ia sangat-sangat bahagia karena ditemani oleh seekor burung biu yang bisa menjadikan hatinya tidak pernah kesepian para pemirsa dari ketiga hadiah itu kita bisa melihat bahwa pemberian kepada orang yang dikasihinya itu jangan dihitung dengan nilai dan harganya tapi pemberian itu kita berikan sesuai dengan apa yang dikehendaki dan sungguh bisa membahagiakan bagi sang penerima menjadi jelas bahwa harga kemahalnya sebuah pemberian barang yang diberikan tidak akan menjamin dan menentukan kebahagiaan bagi yang menerimanya oleh karena itu pemberian terpenting kita entah kepada orang tua juga kepada Tuhan yang terpenting adalah membaktikan dan memberikan hati kita yang kita persembahkan kepada Tuhan inilah makanya dalam mutiariman katolik pada malam hari ini saya mengajak anda semua untuk merenungkan persembahan hati sang sahabat mari kita persembahkan hati kita kepada Tuhan mari kita persembahkan hati kita kepada keluarga kita masing-masing kita persembahkan hati kita kepada suami kepada istri kepada anak-anak kita inilah makna sebuah persembahan dan pada akhirnya saya ingatkan bahwa persembahan itu bisa kita berikan dalam tiga kondisi yang pertama ada orang yang memberikan persembahan sambil bersungut-sungut persembahan yang dis barangi dengan gerutu tentu bukan jadi persembahan yang indah dan sempurna yang kedua ada orang yang mempersembahkan sesuatu karena sebuah kewajiban maka ia mempersembahkannya bukan karena ketulusan hatinya dan yang ketiga persembahan yang sempurna adalah persembahan yang diikuti atau di latar belakangi oleh kemauan kehendak untuk membahagiakan yang diberi persembahan itu mari kita menabaki tahun 2020 dengan semangat yang baru dengan kehendak untuk mempersembahkan yang terindah bagi Tuhan sang sahabat kita bagi keluarga dan bagi siapapun juga yang kita layani yang kita jumpai pada akhirnya saya pastor stepanus istator harjo PR undur diri dari hadapan anda semua dan kita akan kembali berjumpa di dalam program mutil iman katolik yang sama satu bulan ke depan dari kompleks taman doa maria ratuning katan teman karaharjan di gantang sawangan magelang saya mengucapkan selamat menapaki tahun 2020 semoga berkah Tuhan semakin melimpah Tuhan memberkati kembali